Halo teman-teman, saatnya tulanan Nyambi Sinau menemani kalian lagi nih, dan kali ini Keja terlihat asik berjualan sendirian. Hmm, mau kemana ya? Dan sepertinya ada sesuatu yang berbeda nih. Nah, daripada penasaran, mending langsung aja kita sapa Keja yuk! Hai teman-teman tulanan Nyambi Sinau, gimana nih kabarnya? Pasti kalian baik-baik aja kan? Nah, lihat gak? Sesuatu yang berbeda dari Keja. Yap, betul. Keja lagi pake tas batik nih. Tapi tas batiknya ini beda dari yang lain. Karena disini ada bunga-bunganya teman-teman. Bunga-bunganya ini itu dilukis loh teman-teman. Lukisnya itu pake cat teman-teman, jadi lebih seru. Nah, kalian penasaran gak sih gimana cara lukisnya ini? Kalau penasaran langsung aja ya ikutin Keja sama Tante Ratu. Ternyata teman-teman di episode kali ini, Keja akan mengajak kalian untuk belajar melukis di fabric painting tempatnya Tante Ratri. Dan sepertinya melukisnya agak berbeda nih dengan yang lainnya. Nah, ini dia contohnya. Ada yang dilukis pada media dompet, tas, mukena, kerudung, sepatu, dan bantal. Tante Ratri ini bisa melukis di semua media loh. Pokoknya apa aja bisa dilukis. Dan motifnya kebanyakan adalah bunga-bunga serta bangunan-bangunan atau gudang-gudung. Wah, semuanya terlihat cantik-cantik ya teman-teman. Keja juga ingin loh bisa melukis seperti itu. Pastinya kalian juga ingin kan? Nah, daripada penasaran, mending kita temui Tante Ratri yuk. Nah, Tante ini kan Keja ada tas nih. Ini kan tas batik nih. Nah, tapi kan ini beda dari yang lain tuh Tante. Ada lukisan-lukisan bunganya kayak gini. Nah, pasti kan ini handmade ya Tante ya. Itu pasti susah kan. Nah, itu kan ada teknik-tekniknya sendiri. Tekniknya itu apa sih Tante? Oke. Jadi, kalau ini kan dilukis ya mbak ya pakainya. Bukan sablon, bukan printing. Ini kalau, apa, untuk pemula biasanya dikasih seketsa dulu. Mirip seperti mau warna. Oke. Tapi kalau misalnya udah yang profesional, dia bisa langsung bikin seketnya disini, langsung bentuk bunga-bunganya. Ini langsung tanpa seketsa. Oke. Nah, untuk biasanya kalau kayak gini kan sering kotor tubuh. Nah, itu kan dicuci. Nah, biar catnya gak hilang gimana sih Tante? Caranya, ini sebenarnya walaupun dikasih pewarna ini, dia anti luntur. Asal nyucinya bener ya perawatannya. Jadi dicelup aja. Ngerendamnya jangan lama-lama. Boleh disikat, tapi sikatnya pelan-pelan gitu. Misalnya daya kotor gitu pelan-pelan pakai sikat gigi bekas gitu. Itu tuh disikat, terus dicelup, diangkat, baru dicebut. Oke. Nah, Tante, ini kan Keisha sama teman-teman di rumah kan nasaran nih gimana cara bikin ini. Gimana kalau kita langsung bukit? Oke. Boleh? Nah, teman-teman, pada intinya lukisan yang dibuat Tante Ratri ini termasuk handmade karena dikerjakan menggunakan tangan tanpa bantuan mesin loh. Nah, untuk pemula yang ingin belajar melukis seperti ini, wajib membuat sket, pola, ataupun gambar terlebih dahulu. Namun sebelumnya kalian perlu siapkan media lukis terlebih dahulu ya. Langsung aja yuk kita simak penjelasan Tante Ratri. Nah, Bu, untuk nge-chatnya ini kita butuh media apa sih, Bu? Jadi, untuk melukis kain itu medianya macam-macam. Ada yang ini tempat koin, ini bahannya dari belacu. Kemudian ada yang untuk kerudung, ini katun. Terus ada yang untuk sepatu seperti ini, dia medianya kanvas. Jadi, untuk lukis kain itu tergantung jenis kainnya macam-macam. Nah, kan itu kan medianya kan pasti beda-beda tubuh. Terus, size tuh, tekstur, kainnya kan juga beda-beda. Nah, itu catnya juga beda atau tetap sama? Iya, berpengaruh. Jadi, jenis kain dengan jenis cat itu berpengaruh. Oke. Untuk yang kain tipis-tipis seperti ini, pake cat tekstil cukup. Tapi untuk yang media lebih tebel, seperti kanvas, seperti tas ini, ya, semi kayak apa namanya. Nah, seperti ini juga. Ini pakenya akrilik. Ah, oke. Karena kalau misalnya nggak pake akrilik itu jadinya lama. Ah. Karena dia ini sifatnya nyerep agak transparan kalau yang ini. Cet tekstil ini. Nah, oke. Bu, gimana kalau kita langsung buat tas ya? Boleh. Kita bikin yang apa nih, Bu? Kita bikin yang ini ya, souvenir kecil ini ya. Ini panggilannya bakcang. Bakcang. Kenapa bisa dipanggil? Domete coin. Ini sebenarnya domet coin bentuknya kayak piramid ya, limas segitiga. Cuman ini kalau orang-orang yang beli itu sukanya dia manggilannya bakcang. Bakcang. Iya, jadi bakcang lukis. Bahannya? Nah, untuk... Kan pasti kita butuh tuas tuh. Iya, butuh alat-alatnya ya. Terusnya itu ukurannya itu yang sering dipakai itu ukurannya yang terluka sih, Bu? Oke. Untuk ukuran itu tergantung besar kecilnya yang mau dilukis. Jadi misalnya, kalau kayak gini kan kecil dia, butuhnya yang kuasnya yang kecil-kecil. Jadi ini, mungkin ini nomernya udah hilang. Nomor satu. Terus ini nomor nol. Nomor nol ini ada yang kecil-kecil begini. Jadi dia untuk detail-detailnya. Misalnya mau ngasih detail apa pake yang kecil. Oke. Kemudian kalau untuk media yang besar, misalnya kayak ini segini, kuasnya agak gede-gede lagi. Dimulai dari nomor tiga, nomor lima, sampai nomor sepuluh. Oke. Yaudah kalau kita langsung buat aja, Bu. Oke. Oke. Kita bikin yang mana dulu nih? Nah, ini kita kan sudah bikin sketchannya dulu. Yang apa, konsepnya mau gambarnya apa. Setelah sketchannya jadi, ini pakenya sepidolnya sepidol khusus kain ada. Khusus kain, khusus kaos ada. Jadi, nggak luntur. Jadi, nggak luntur. Jadi, kalau kita mau pake sepidol yang di papan tulis, itu berarti? Nggak bisa. Atau sepidol yang apa itu? Ada kan itu sepidol warna-warni kecil-kecil itu. Kalau tulisannya nggak permanent marker, itu nggak bisa. Biasanya luntur. Yang paling bagus sih ada. Sepidol untuk kain atau untuk kaos ada. Oke. Kita langsung buat aja ya, Bu. Iya. Ini cetnya yang dipakai, cet warna permanen ya. Atau warna dasar, warna primer, bukan permanen, sorry. Primer. Jadi, dikasih airnya, airnya yang matang. Supaya cetnya tidak bau. Nah, ini dicampur air sedikit aja. Nah, teman-teman, sesi pertama ini, Keja. Tante Ratri serta Rauf akan melukis di media bajang atau dompet yang berbentuk segitiga loh. Nah, dompet mungil ini sudah digambar sketch-nya ya dengan menggunakan sepidol khusus untuk kain. Sehingga terlihat jelas seperti ini. Kalau media sudah siap seperti ini, saatnya kalian siapkan cat warna. Kali ini, Tante Ratri menggunakan cat akrilik ya, karena media kainnya berjenis tebal. Dan, sudah disiapkan warna-warna primer yakni merah, biru, kuning, dan putih. Warna merah bisa berubah menjadi pink kalau dicampur dengan warna putih ya, teman-teman. Nah, Tante, untuk mengawarnain ini itu bisa pakai yang buat mengawarnain batik nggak sih? Batik kan ada teknik mengawarnain colet, itu bisa pakai warna itu nggak sih? Bisa. Tapi kan itu cair ya, Tante? Iya, cair. Itu kita pakai kuas atau pakai cotton bed? Pakai kuas. Cuman saya belum pernah nyoba, tapi kayaknya sih bisa pakai cat untuk batik colet itu. Tapi kayaknya lebih susah ya, Tante, ya. Soalnya kan cair ya? Iya, harus tahu ini ilmunya dulu. Oke. Bagus ini hasilnya. Ini ya, lanjut ya? Lanjut. Nah, teman-teman, Kejah dan Rauf sudah mulai mewarna ini. Mereka terlihat serius sekali, bukan? Dan sangat berhati-hati supaya dalam proses pewarnaan tidak keluar dari garis batat. Kejah mewarnai motif bunga, sedangkan Rauf motif huruf. Nah, supaya bunga yang diwarnai terlihat hidup, kalian bisa memberikan efek gradasi loh. Caranya bagaimana? Nanya aja langsung ke Tante Ratri yuk. Nah, Tante kan biar keren pasti kita harus kasih gradasi nih Tante. Nah, itu gimana sih Tante teknik gradasinya? Oke, gradasi itu berarti dalam satu bidang warna itu ada warna lebih dari satu. Atau pencampurannya langsung di sini ya. Nah, itu untuk di gradasi itu harus tunggu kering dulu atau gimana, Tante? Pas basah. Jadi, catnya masih basah, langsung dicampur. Misalnya seperti ini tadi, Kejah bikin warna pink. Pengen dicampur warna putih. Boleh putihnya dulu atau pinknya dulu. Misalnya contoh ini ya. Ini pinknya dulu. Terus langsung dikasih putih sedikit. Nah, Tante untuk daunnya sendiri kan warna hijau tuh Tante. Itu campuran warnanya apa sih? Oke. Jadi, ini tadi kan kita menyediakan warnanya warna-warna primer. Warna primer itu adalah warna-warna dasar. Yaitu kuning, biru, putih, dan merah. Oke. Kemudian, hijau itu termasuk warna sekender. Pencampuran dua warna. Ini warna hijau ini merupakan pencampuran dari warna kuning dan biru. Nih, jadi hijau. Ini kan tadi dua warna. Kita tambah satu warna lagi. Di sini misalnya merah ini ya. Merah ke arah pink. Jadinya coklat. Jadi kita enak. Kalau udah ada warna primer itu, mau campur warna apa aja bisa. Nah, ini jadinya coklat. Untuk hitam, Nante? Kalau hitam, sebenarnya sama. Merah, biru, dan kuning. Cuma? Tapi birunya lebih banyak lagi. Tapi karena biasanya warna pencampuran ini, hitamnya enggak bisa sebagus kalau udah jadi hitam. Asli hitam gitu. Jadi kayak gini masih kelihatan biru. Sampai jumpa. 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 Pastinya kalian semua menyimak penjelasan Tante Ratri kan, bagaimana cara menciptakan warna hijau, yakni campuran dari warna primer merah dan kuning. Kemudian kalau dicampur semua warna justru akan menjadi hitam loh teman-teman. Nah Tante kalau kita mau warna orange itu bercampuran antara warna apa sama apa? Orange itu merah sama kuning, jadi antara warna ini sama ini, coba dicoba. Oke kita coba lihat dulu. Dicuci dulu yang bersih kuasnya, tujuannya biar warnanya nggak kecampur ya. Teman-teman tulangan nyambisinau di rumah juga harus menyimak ya, siapa tahu materi tentang warna ini keluar pada mata pelajaran seni rupa. Nah Tante ini kan saya mau kasih warna biru muda nih, biar warnanya nggak itu-itu doang. Nah itu gimana sih Tante? Biru muda itu pencampuran putih dan biru. Oke. Jadi semua warna yang dikasih warna putih itu jadinya lebih muda. Biru muda, hijau muda, campurannya pasti sama putih. Teman-teman sepertinya belajar tentang warna itu sangat menyenangkan sekali bukan? Kegiatan melukis dan mewarnai juga sangat menyenangkan loh, bisa menjadi relaksasi ketika kalian merasa suntuk. Nah teman-teman untuk membuat warna ungu kalian harus mencampurkan warna merah dan biru loh. Rauf dan Kejah terlihat sangat menikmati mewarnai loh, karena memang kegiatan yang sangat menyenangkan. Nah teman-teman punya Kejah sama punya Rauf udah jadi nih, lihatin tuh ke kamera. Nah kalau Kejah ini bunga-bunga, tuh sama ada polkadotnya. Terus kalau punya Rauf apa itu? Tulisan. Pop art. Pop art ya, bener. Oke. Nah Tante, terus selanjutnya kita mau bikin apa nih? Kita mau melukis kerudung. Melukis kerudung. Tekniknya one stroke painting artinya langsung di sini, tanpa sketsa. Oke, wah ini kayaknya seru nih teman-teman. Langsung aja kita bikin. Nah, kalau sudah selesai dompet yang sudah diwarnai tadi wajib dijemur atau dianginkan supaya cat warna menjadi kering ya. Yuk, jemur dulu. Oke, jadi sekarang kita mempelajari teknik untuk melukis di atas kerudung. Namanya one stroke painting. Jadi ini ada beberapa warna. Pertama yang dibikin adalah bunga. Bunga apa nih kita yang mau bikin? Ini namanya bunganya bebas. Jadi bentuknya bunga. Cuman nggak ada spesifikasi bunga apa. Oke. Jadi ini nanti bunga-bunga dulu, terus daun, terus nanti kita kasih kayak pemanis yang putih-putih gitu. Oke. Oke, kita mulai ya. Oke. Jadi ini kita ambil warna putih, terus warna pink. Terus kita oles di atas kain ya. Ini memutari, nah ini seolah-olah ada lingkaran di tengah. Jadi dia memutari lingkaran di tengah itu, pusatnya bunga. Jadi itu bikin kelopaknya ya Tante? Betul, bikin kelopaknya. Oke. Terus kita ambil warna yang lain. Puning dan merah. Sama caranya. Terus kita ambil warna yang lain. Mau diganti warna lain lagi bisa. Ganti kuas misalnya ya. Jadi teman-teman, ceritanya Tante Rateri melukis bunga di atas kerudung atau media kain tanpa menggunakan sked loh teman-teman. Dan langsung mengoleskan cat minyak atau akrilik menggunakan kuas di atas media kain. Dan di sini kalian harus menguasai teknik kuas loh. Karena ternyata mengoleskan kuas tidak sembarangan supaya muncul lukisan menyerupai bentuk mahkota bunga. Tante ini belajar dimana sih Tante kok bisa ngebikin lukisan tapi tanpa sked? Jadi ini saya selain eksperimen coba sendiri, melihat punyanya orang lain juga. Misalnya orang lain ada yang bikin lukis kerudung juga. Nah saya lihat gambarnya saya coba pelajari gimana tekniknya dari situ. Nah kalau misalnya kita mau belajar Tante itu waktunya lama gak sih Tante buat proses belajarnya itu Tante? Ya memang butuh waktu, gak bisa langsung jadi gitu gak bisa. Jadi yang paling penting adalah latihan memainkan kuas untuk membentuk image yang kita inginkan. Oke. Jadi apa harus diputar, ditekan, nah itu yang berpengaruh. Nah ini kita bikin daunnya. Daunnya ini ada yang besar, ada yang kecil. Jadi supaya variatif. Nah Tante Bu, ini kan kita kan kainnya kan beda Tante ya tadi sama yang sekarang nih. Betul. Nah itu keringnya itu juga beda ya Tante? Lama sebenarnya. Iya. Jadi kalau keringnya sama saja. Karena kita mau pakai cet yang sama, cet tekstil yang sama. Berarti kalau misalnya bahannya beda itu tetap sama ya Tante? Iya. Keringnya ya, keringnya. Karena kita pakai cetnya sama. Nah ini kita turun manis. Kita kasih sini. Kita kasih daun lagi bisa. Jadi besar kecilnya daun ini dimainkan juga. Ada yang kecil, ada yang besar. Supaya penampilannya itu tidak menonton. Nah kalau bunga dan daun sudah dilukis dan pastinya wajib dong ditambah lukisan ranting. Nah untuk lukisan ranting diletakkan di bagian tengah dan supaya terlihat penuh dan colorful. Kalian bisa tambah aksen lagi. Nah kalau yang membuat Tante ratri cepat sekali ya. Dalam hitungan menit saja loh. Coba kalau yang membuat lukisan itu geja. Pastinya bisa berjam-jam baru selesai nih. Nah Tante ini kan sudah selesai nih Tante. Ini bisa langsung dipakai gak sih Tante? Nah ini kita jemur dulu. Karena setelah kita lukis ini cetnya masih ada yang belum kering. Oke. Kita jemur dulu ya. Yuk. Jemur Tante. Nah temen-temen kalau sudah selesai melukisnya. Kalian wajib menjemurnya loh. Supaya cat warna menjadi kering seperti domes ketiga tadi yang dilukis geja dan rawu. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Nah ini Aisyah lihat ini kayaknya ini SMA 3 Semarang ya. Betul. Nah ini kan kayaknya susah banget nih Bu. Dari langitnya aja dilihat udah susah banget nih. Nah ini pakai sketsa tau gak sih Tante? Pakai kalau yang ini. Jadi karena dia detailnya banyak kita tetep meluk sebelum di warna tetep ada sketsanya dulu. Beda sama yang ini di sepatu ini atau yang di sarung bantal ini. Ini bisa tanpa sketsa langsung digambar disini. Ini juga kalau ini sama kayak yang tadi yang di kerudu. Nah Tante ini kan ada ininya nih Tante? Oh iya kalau yang ini tetep pakai sketsa dulu. Kalau yang angkanya ini tetep. Tapi kalau yang ornamen bunga-bunganya ini. Sulur-suluran ini. Ini bisa langsung tanpa sketsa. Oke. Nah ini detail-detail kecilnya juga gak pakai sketsa ya Tante? Iya tanpa sketsa. Nah kalau teman-teman sulunan nyambisinau menyimak episode kali ini dari awal sampai akhir. Pastinya kalian juga bisa kok menulis seperti Tante Ratri. Hanya saja dibutuhkan kesabaran dan latihan yang banyak. Mulai latihan dari teknik mengoleskan kuas di atas media. Serta menguasai banyak teknik warna juga loh. Nah teman-teman gimana tadi serukan mulai kita dari menghias dan melukis bacang ini. Sama melukis kerudung. Nah biar jadi hasil yang sempurna kayak gini yang bagus sekali ini. Kita harus menguasai teknik menggunakan kuas sama pewarnaan ya Tante ya. Iya betul sekali. Nah teman-teman saatnya kita pamit undur diri nih. Sampai jumpa lain episode ya. Dadah. Dadah makasih. angg 그동안 pagildahul abang. Hey guys! Well